Intro Pelaksanaan Musabah Khohtira Wakil Quran ke-40 tingkat Provinsi Kalimantan Timur akan segera dimulai. Bahkan para kafilah dari Kabupaten Kota se-provinsi Kalimantan Timur direncanakan mulai hari ini sudah berdatangan. Namun demikian, pelaksanaan MTK tersebut dinilai sedikit terganggu dari segi estetika tak kalah banyak alat peraga kampanye yang tumbang akibat cuaca yang tak bersahabat dalam beberapa hari terakhir ini. Pantauan BNH TV setidaknya ditemukan empat titik tumbangnya Al Gaka, yakni Jalan Murjani 2, Jalan Durian 1, Jalan Pulau Sambit, dan Simpang 4,5 km. Warga yang ditemui BNH TV di lapangan berharap agar penyelenggara pemilu bersama tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat segera memperbaiki kerusakan yang ada. Dari yanunya kurang-kurang tanggap. Kalau dilihatnya begitu robo kan dia harus tanggap langsung. Apalagi kan dengan adanya MTK ke provinsi begini kan mereka kan harus paling tidak ya takut. Apalagi itu malu kan dilihat dari tamu-tamu dari luar itu kan. Ya bagusnya diberikan lagi. Jangan dibiarkan begitu saja. Biar gak mengganggu jalan juga. Pak Aret juga bisa menggunakan itu. Ya dibagusin lah mas lah. Bagaimana caranya kan supaya bisa dibagusin. Kemarin ini sudah robo lagi mas. Nah ini dibagusin lagi, robo lagi nih. Ya jelek lah kalau dilihat kalau ada yang pergi itu lah mas. Sedangkan di Anu ada juga itu. Nggak diperbaiki juga di apa. Di Jalan Kilo 5 itu kan. Di konfirmasi terkait hal ini, Ketua KPU Brau Robi Maula melalui Komisioner Revisi Teknis Penyelenggaraan Rita Noratni melalui pesan singkatnya mengatakan, alat peragak kampanye tersebut seluruhnya telah diserah terimakan kepada tim pasangan calon. Sehingga segala kerusakan, perawatan, dan pemeliharaan sudah menjadi tanggung jawab tim pasangan calon. Dan pengawasannya menjadi ranah panitia pengawas pemilu Kabupaten Brau. Sementara itu, Ketua Panuaslu Brau Nadirah membenarkan apa yang disampaikan KPU Brau. Untuk itu, pihaknya segera mengirimkan surat kepada tim pasangan calon yang ada di Kabupaten Brau, agar segera memperbaiki alat peraga kampanye yang rusak. Untuk sebelum pelaksanaan tanggal 4 itu harus segera terpasang semua, seperti itu. Bertepatan dengan adanya MPQ, berarti secara estetika memang dipandang jelek. Artinya dari segi keindahan juga ya, apalagi itu adalah, Baleho itu adalah salah satu sosialisasi bagi paslon. Sangat disayangkan ketika Baleho itu robo, terus tidak diperbaiki oleh tim paslon, itu juga menjadi sebuah kerugian bagi mereka. Miko Gustinanda, BNH TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.